Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kami dari UKM Saumatma IAIDEN Kutuban Hari ini kita akan bermain Pernah, Gala Pernah Dengan saya Adi Dan teman saya Putra Saya Nafi Saya Viviu Dan saya Mai Terima kasih teman-teman dari Saumatma yang sudah bersedia hadir disini Hari ini kita akan bermain penang gak penang Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat semua Siap ya, kita hari ini seru-seruan aja Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab Pernah atau gak pernah Kalau nanti sudah jawab nanti kasih alasannya Siap Pertanyaan pertama Pernah gak sih disuruh keluar kelas sama dosen? Gak pernah Apa yang mencari aman? Apa yang mencari aman? Apa yang mencari aman? Kenapa? Oke Pertama Pertama mungkin teman-teman saya ini Cari aman Sehingga gak pernah Terus Saya pernah Karena memang Yang pertama Yang pertama saya orangnya Meledek Terus yang kedua Yang gak taat sih saya Orangnya kan grengel saya Berarti lebih dari sekali ya? Iya Iya Kalau yang lainnya Cari aman nih Apa beneran gak pernah? Gak pernah Iya Iya Karena kamu meskipun akal Tetap tanah Iya Saya saja Oke Pertanyaan kedua Pernah gak kalian ngerjain tugas Tapi gak ikut bantuin Cuma setor nama aja? No Gak pernah Gak pernah Berarti Kalian cuma gak ikut bantuin ya? Apa gimana? Gak ikut semuanya Gak ikut semuanya Gak ikut semuanya Gak ikut Setor nama aja Gak Kalau kalian Yang ngerjain sendiri Pernah gak? Pernah Pernah Tetap pernah Pernah Balas dendam Pertanyaan selanjutnya Pernah gak berangkat kuliah Tapi gak mandi? Eh Pernah Gak ikut semuanya Kenapa kan kalian kuliahnya siang kan? Oh Kalau saya kan pagi Pagi mu setengah 9 loh Saya siang Oh siang Kenapa kalau gak mandi? Kenapa? Balik Saya pernah gak mandi Kenapa? Yang pertama Saya memang Ganteng secara lain Terus yang kedua Ya kadang males aja Males mandi aja Kalau yang lain? Ya karena cukup dengan cuci muka itu sudah mewakili Hehehehe 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 Karena ya sudah bawa aneh Masemnya Hehehehe Pernah gak kalian titip absen? Titip absen Titip absen Kalian gak masuk tapi titip absen? Gak pernah Alhamdulillah Gak pernah Gak pernah Gak pernah Yang satu titip Yang satu titip Yang satu titip Yang satu titip Kenapa gak pernah? Soalnya kalau saya gak masuk Biasanya langsung izin Oooo gitu Nah Geladang Kalau yang lainnya Kenapa? Kok boleh? Kok gak ketauan? Hehehehe Kan dulu Sekarang Ya enggak Hehehehe Hehehehe Oh kalau dulu gak ketauan Kalau sekarang ketauan Ya kan Asalnya kada tana Oke pertanyaan selanjutnya pernah gak izin keluar kelas tapi gak balik lagi? Pernah. Jadi pertama gak pernah. Kalau dia gak pernah saya orang petanya gak percaya. Kalau aja ini ganti sering. Kenapa biasanya kenapa? Biasanya kenapa? Kalau saya sendiri biasanya di kelas gabut. Sangat gabut mungkin karena ya gak boleh nyalah lo. Saya gabut. Saya ke kantin, kopi sambil belajar. Bukan. Kalau belajar sendiri. Diskusi tetap positif. Masukin diskusi. Kerja kelompok ya? Kalau yang lain? Ya sama bu. Biasanya yang diajak mobil kan ya sama. Padahal kalian beda pas. Tapi rasanya itu kan sama. Pernah gak sih kalian pas mengkrong diluar kampus terus ketemu dosen? Pernah. Gak pernah. Siapa yang paling sering? Jangan dijawab pak kumet ya. Gak, gak pak kumet dari orangnya rajin. Pak kumet sangat baik. Pak kumet baik. Pak kumet baik. Pernah gak sih kalian ngerjain dosen? Ngerjain dosen. Ternah. Gimana tuh gimana sih? Coba gimana yang pernah tuh ya gimana? Tapi kamu lah. Aku suka aku. Kalau pengalaman saya. Saya malu ya sebenernya. Pengalaman saya kalau. Pengakuan dosa. Gak sih ini. Ini tetep condongnya tetep yang positif ya. Untuk temen-temen yang lain. Saya sengaja. Sengaja seperti itu. Karena memang ya saya membangun. Semacam membangun konflik saja. Sama dosen agar yang lain itu. Fokus dan ikut berpikir. Lebih kesitu. Positif gitu. Oh gimana itu? Apa? Bisa diceritain gak? Ya kalau ada temen yang presentasi gitu. Temen yang presentasi. Tersengaja memang. Sebelumnya saya pelajari dulu materinya apa. Saya cari. Apa? Masalah disitu. Nanti saya tanyakan. Yang kira-kira pemateri itu tidak terpikir disitu. Dan. Khususnya dosen juga tidak terpikir kesibu. Nanti kan yang membahas dengan dosen dan itu. Saya gencar dengan dosen dan. Temen-temen yang lain ada perhatian disitu. Oh gitu. Kalau yang lain. Pernah kamu mas. Tadi siapa yang bilang. Yang pernah. Oh yang cowok-cowok ya. Yang pernah itu. Itu. Siap. Jadi mungkin. Karena ada dosen yang terlambat. Di. Ya mohon. Sekali saja. Pertama kali dosen terlambat itu. Lebih dari jam yang telah ditentukan. Setengah jam. Itu langsung saya chat di grup. Desennya tidak ada. Dan. Saya. Saya. Saya habis di WA dosen. Katanya. Jam kosong. Jadi. Anak-anak ini pulang semua. Dan dosen masuk. Maafin. Ayo. Kalian. Bisa tekan. Silahkan. Saya finalizing warnaizing. Kayaknya kalau tema ini diteruskan. Agak bahaya. Karena. Karna. Caranya itu kayak pembaktisan penakuan. Dosa. Oke. Oke. Terakhir. Terakhir ya. Ehm. Ada gak kejadian yang tidak terlupakan selama kalian kuliah ini? Wah ini semua nanti alasannya ya? Panjang ini. Satu aja? Di saat yang panjang ceritanya. Enggak terlupakan ya. Kalau di dalam kelas ya, kalau di dalam kelas itu mungkin ya itu saya pernah, itu pas saya gencar-gencarnya belajar. Sekarang sudah enggak? Enggak, enggak. Terus saya setiap dosen yang masuk itu pikiran saya, saya harus bisa mematahkan dosen, saya harus bisa mengenakan dosen. Dan itu semester awal-awal ada beberapa si dosen yang memang saya merasa berhasil. Puasan tersendiri ya? Yang pertama, kalau yang di luar kelas ya jelas, prestasi bareng-bareng teman-teman itu, di show sendiri itu kan banyak banget lah kalau enggak terlupakan prestasi-prestasi. Yang lain ada lagi? Iya, karena dia masih mabrak, belum punya banyak pengalaman. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir di sini. Sampai ketemu lagi, jangan lelah untuk berkarya dan terus belajar. Dikurang-kurangin ya, tadi ngejahin orang-orang di tempat ya. Terima kasih sudah bersama kami, berjumpa lagi di segmen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.